Hai salam otomotif selamat siang kembali lagi dengan Siddiq Nuryaden channel untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi motor Honda repo absolute ya atau absolute repo 110 atau Honda Blade itu yang keluar asap di bagian kenalport nah ini motornya motor Honda repo absolute ya ini mohon maaf para brother semua tadi kita tidak diperlihatkan bahwa motor ini keluar asap Nah sebelumnya kita tanyakan kepada sang pemilik bahwa motor ini pernah kehabisan oli tekor seperti itu Nah untuk permasalahan motor yang keluar asap di bagian kenalport itu adalah diakibatkan karena beberapa faktor yang pertama mungkin di bagian siklap itu yang bocor nanti kita akan perlihatkan bagian ini ya ini di silklapnya sudah keras Hai kemudian yang kedua adalah bisa diakibatkan di bagian klip ini 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 kelihatan sangat hitam sekali ya hitam pekat nah klip ini bocor gara-garanya adalah silklap yang barusan kita jelaskan untuk perbaikan di bagian klip ini yang bocor kita ganti silklap dan kedua klip ini perlu kita sekir Oke seperti itu itu seapa beberapa penyebab nah kemudian untuk penyebab selanjutnya barangkali di bagian setelan atau settingan filter apa settingan karburatornya yang terlalu boros nah untuk sistem karburator yang tidak dia menggunakan pakum ya itu semakin kedalam di setelan baut angin itu tidak akan irit ya untuk BBM pastinya akan boros nah jadi semakin keluar untuk di bagian setelan baut angin itu akan semakin irit dan untuk standarnya adalah kita setel di angka 2,5 putaran setelah mentok nanti untuk penyetelan kemudian di bagian baut angin di karburator tipe konvensional sejenis motor Honda repo absolute ya blade suprapit Grand Legenda dan sejenisnya air-racking termasuk piz-air itu konvensional jadi semakin kedalam itu semakin boros dan semakin keluar di bagian baut setelan angin itu semakin irit ya jadi kedalam boros keluar irit ya itu sekedar pemberitahuan aja beda dengan sistem karburator yang pakum seperti Honda bitcarbo pariocarbo atau Yamaha Mio Satria FU itu semakin kedalam di bagian baut anginnya itu semakin irit dan kebalikannya keluar berarti semakin boros Hai nah kemudian penyebab selanjutnya di bagian piston nah ini para brother semua bisa dilihat ini untuk pistonnya baret ya karena motor ini pernah teko roli ini baret nah cara perbaikannya mau tidak kita harus oversize atau quarter nah misalkan ini dari oversize 100 ya kelihatan ini oversize 100 berarti mau tidak mau kita harus di quarter di bagian blok silinder jadi ini kita ganti ke yang lebih gede ini sesuai kebutuhan jadi tidak boleh kita misalkan ini dari 100 ke 125 tidak seperti itu ya ini tergantung kebutuhan kita lihat di bagian blok silindernya nah oke kali ini masih tipis-tipis ya ini kita quarter atau oversize aja di angka 125 nah kalau misalkan para brother semua yang masih standar itu bisa naik ke angka 0,25 atau 0,50 ya kalau misalkan yang standar sekali lagi tergantung coakan di dalam blok silinder ini untuk oversize apabila ada yang kurang dipahami silahkan tulis di kolom komentar nah kemudian selain di bagian piston ini yang baret salah satu penyebab faktor motor keluar asap di bagian lubang knalpot itu bisa diakibatan karena ring piston piston ini nih yang sudah lemah kayak paham ya nah ring piston ini lemah ini salah satu yang menyebabkan motor apa motor itu keluar asap di bagian knalpot nah untuk pengecekan di bagian ring piston ini kita coba lepas satu kita coba pasangkan ke bagian bloknya nah diusahakan untuk menentukan ring piston yang bagus atau tidaknya kita pasangkan nanti ke bloknya ini harus pasti menutup dan rapat seperti itu oke kita coba ya kita pastikan apakah ring piston ini masih bagus nah oke untuk ring piston nah ini sambungannya ya para brother semua coba kita nah ini sambungannya bisa dilihat ini belum pas nah ketika kita coba dipaskan diluruskan nah ini lurus tidak ada celah oli untuk naik ke depan oke paham ya seperti itu berarti untuk ring piston ini bagus nah lalu permasalahannya adalah dimana ya permasalahannya di motor ini adalah di bagian piston yang baret dan juga di bagian blok silinder ini yang baret dan sekali lagi untuk setelan di bagian baut angin nanti kita akan perlihatkan setelah kita oversize di blok silinder ini oke para blader semua kemudian kita akan coba cek untuk di bagian setang piston barangkali setang pistonnya kena nah untuk cara pengecekan di bagian setang piston nah ini cukup kita tahan seperti ini dari bawah ya kita coba tekan seperti ini kalau misalkan ada suara berarti setang pistonnya kena nah kalau ini aman ya tidak ada ketukan nah ketika setang piston itu yang kena ketika kita coba di ketuk seperti ini ini ada suara ketukan kalau ini aman tidak ada masalah oke nah biasanya di bagian laker krukas yang bermasalah atau juga bisa diakibatkan karena di setang pistonnya yang lahar bambu itu yang kena di dalamnya kalau ini aman oke nah ini kita tekan-tekan seperti ini aman kalau untuk suara sedikit itu di bagian sana ya bukan di bagian setang kalau setang itu suaranya ada ngotoknya gitu karena ini aman oke kalau misalkan kita coba goyang ke arah kanan kiri nah ini ada spasi kira-kira seberapa milian ya nah ini aman tidak masalah jadi untuk goyang kanan kiri ini aman enggak ada masalah kalau misalkan goyangnya misalkan lebih dari 1 milian nah ini baru bermasalah kalau ini aman ya tidak ada masalah Oke kita akan coba quarter dulu nanti untuk di jalur clap dan seal clapnya kita akan perlihatkan kepada para para brader semua Oke para brader semua ini di bagian bowering atau blok silindernya sudah kita oversize ya dari oversize 100 ke 125 nah ini selanjutnya di bagian clap nah ini untuk clap yang in ini bisa dilihat ini bekas oli yang kebakar ini untuk clap eggnya ini para brader semua cara membersihkannya ini kita bisa dibuang aja ya kita klokin aja di bagian ini dia nanti kita perlu skir clap nah untuk cara skir clapnya itu ada di video kita sebelumnya cara skir clap motor yang baik dan benar ya ini ada di video kita silahkan di cek Hai untuk di bagian ini cukup kita bersihkan nah ini sama kita krokin ini dibersihkan Oke kemudian untuk di bagian silklap ini silklapnya kita ganti kita gunakan mereknya Pukoyama Nah untuk silklap ini bisa kita gunakan punyanya motor Honda suprafit Grand Legenda dan sejenisnya Yamaha Mio fitcarbu sama ya Honda Blade juga sama periocarbu sama ini untuk di bagian silklapnya tidak masalah ya Hai Oke barangkali perbaikannya seperti itu para brader semua nanti setelah ini kita sekir dan ini di bagian komponen ini semua kita pasangkan kita akan perlihatkan kepada para brader semua kita buktikan bahwa motor ini tidak keluar asap lagi di bagian lubang kenalpot dan juga nanti kita akan coba cek ya para brader semua di bagian oli yang kecil pastikan ada oli keluar saat kita engkau Oke kita coba pindah dulu ya kita pastikan sekarang hai 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 nah ini di bagian lubang ini pastikan oli keluar Oke caranya kita cukup tahan seperti ini di bagian rantai keteng kita coba engkau ya ini kita coba salah wah jangan sampai lepas rantai ketengnya ini pastikan oli keluar seperti ini kalau misalkan keluar seperti ini itu aman ya tidak ada masalah berarti sudah dipakai di apa dipastikan gigi pompa oli itu bagus nah untuk gigi pompa oli para brader semua dicek di bagian ini nih nah disini di bawah ini nih ini gigi pompa olinya kelihatan nggak kita coba cek ya biasanya kalau misalkan yang sudah rusak itu posisi giginya itu aus Oke kita lihat lagi ini para brader semua ya untuk di bagian gigi pompa olinya nah ini masih bagus kalau misalkan gigi pompa oli yang sudah rusak nah di bagian gigi ini itu biasanya aus ya kalau ini masih aman nggak masalah Nah setelah ini kita akan coba bersihkan di bagian ini semua Ini kita skir klep sekali lagi di bagian klepnya Perlu kita skir atau kita skur ulang Dan juga skir klepnya kita ganti Dan juga ketika pemasangan di bagian ring piston Nah ini para blender semua harus diketahui Untuk pemasangan di bagian ring piston ini kita posisikan seperti huruf F ya setiap sambungan Oke paham ya Jadi kalau misalkan huruf X Nah ini huruf X misalkan Kemudian kita lihat di bagian ini ada yang in dan ek Oke kita coba matikan dulu di bagian lampu lednya nih Nah ini juga jelas ya Nah ini huruf in Ini adalah jalur yang bagian atas Ini mengarah ke klep yang besar Ke manipul ini mengarahnya ya Nah ke sini nanti Kalau yang coakan ini ada tulisan KWB ini adalah yang bagian ke bawah Ini menghadapnya ke bagian klep X ini yang kecil Oke jadi sekali lagi yang ini mengarah ke bagian atas Yang KWB ini yang coakannya kecil ini mengarah ke bagian bawah Nah kemudian untuk di bagian pemasangan ring piston ini misalkan seperti huruf X ini nih Nah oke Ring piston itu ada lima Nah disini untuk ring yang tipis satu disini dua Ya ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Nah untuk ring pompa Apa ring olinya Ya atau ring yang cacingannya itu Yang posisinya seperti bergaji Kita pasangkan di bagian atas Atau misalkan para brother semua mau dipasangkan di bagian sebelah sini gak masalah Disini juga gak masalah Atau di bawah gak masalah Intinya setiap sambungan ring piston itu tidak boleh saling ketemu Oke paham ya Oke langsung kita rakitkan ya Nah ini ring cacingnya Kita posisikan di atas boleh Di bawah boleh Terus misalkan di sebelah kanan ya Ini di sebelah kiri boleh Kita posisikan di bagian ini aja ya Jadi bebas untuk ring ininya Oke kita pasangkan Nah diusahakan untuk sambungannya benar-benar pas di tengah ini Oke ini udah pas Nah selanjutnya kita pasangkan untuk ring tipis Nah ini untuk ring tipis bolak-balik gak masalah Jadi posisi ring cacing ini Itu berada di tengah-tengah antara ring tipis oli yang ini nih Oke paham ya seperti itu Oke kita coba paskan biar berada di tengah nih Sekarang kita pasangkan ring tipisnya di sebelah sini ya Satu ya Ini paling dalam nih Kita pasangkan seperti ini Untuk pemasangan ring tipis Sekali lagi itu bolak-balik gak masalah ya Cara pasangnya Silahkan bebas Masuk dulu Ini diusahakan masuk ya Kita tarik sedikit coba Nah ini masuk Oke Ini kita geser untuk ring tipisnya Nah ini pas ya Nah ini ujungnya Oke Terus ini Apa ujung ring cacing Nah kemudian untuk ring tipis yang satunya Ini juga sama Seperti huruf X Berarti kita pasangkan di bagian atasnya Nah disini ya Oke Seperti ini Kita masukkan Oke ini udah masuk Nah selanjutnya disini ada dua ring Satu ring yang hitam pekat Nah ini Yang kedua adalah ring yang agak putih dan kemasan Nah disini untuk pemasangan ring selanjutnya adalah ring yang hitam pekat Nanti untuk ring kompresi yang terakhir adalah yang ini Yang kemasan atau yang putih ya Nah kemudian yang harus kita cek adalah di bagian ini Nah ini ada tulisan 125 yang persis 125 Itu posisinya harus berada di luar atau menghadap ke bagian depan Terus ini juga sama ya Ini yang ada tulisan 125 Itu harus menghadap ke bagian depan Oke semoga dapat dipahami Dan ini kita langsungkan Sambungan ring cacing disini satu di tengah-tengah Kemudian ini untuk sambungan ring yang kedua ini nih ya Nah Satu Terus disini satu ya Paling dalam nih ring tipis Beberapa kali kita nerang ini Oke kita pasangkan yang ada tulisan di bagian depan Nah kita lihat Untuk sambungan yang luar Apa sebelah luar Berarti yang ini Nah posisi di bagian ini berarti kita sambungnya disini ya Jangan kita pasangkan disini Kalau misalkan kita pasangkan disini Ini berdekatan untuk sambungannya Kita menjaga oli itu biar tidak naik ke depan Jadi posisinya kita posisikan di bagian ini nih Ini ujung huruf ek ya Nah ada tulisan di bagian depan Kita mepekat Nah ini pemasangannya harus hati-hati Jangan sampai dipaksakan Karena ini rawan patah Oke Nah ini udah masuk ya para brother semua Oke Selanjutnya kita pasangkan untuk ring yang satunya Yang ini Yang ada tulisannya Kita pasangkan di bagian depan Oke berarti ini posisinya di sebelah sini Yang keemasan Atau yang putih Kita pasangkan di bagian Paling luar ya Oke Nah kalau misalkan kita review kembali ke belakang Oke Setiap sambungan tidak boleh saling ketemu In bagian atas yang mengarah ke manipul Atau ke karbu KWB Ini yang mengarah ke bagian bawah Kalau kita lihat di cuakan ini Ini besar Ini kecil ya Oke Ini yang mengarah ke kenal pot yang kecil Selanjutnya para brother semua Untuk pemasangan ringnya Kita posisikan seperti huruf ek Nah oke Untuk ring cacing tadi Boleh kita pasang di sini Di atas Di sebelah kiri Atau di bawah Itu untuk ring cacing Nah kita tadi pasangkan di sini Nah untuk ring yang kedua Tadi kita pasangkan di Bagian sebelah sini ya Nah ini Ini paling dalam Oke Kemudian ring yang ketiganya Kita pasangkan di bagian ini Jadi Huruf ek Satu dua ini udah ya Nah ini ring cacing di Antara ring tipis Nah kemudian ring yang hitam pekat Kita posisikan di sini Oke Di sebelah kiri Jangan posisinya di sebelah kanan Karena kalau misalkan kita pasangkan di sebelah kanan Untuk sambungannya kan tadi ada ini nih Ring tipis di sini di kanan Jadi kita posisikan di sebelah kiri Kita menghindari Oli itu biar tidak tembus ke bagian depan ya Seperti itu Oke Ini sambungannya Ring yang hitam pekat Kemudian yang ini adalah Sambungan terakhir Untuk ring kompresinya Nah untuk hitam pekat dan hitam Apa yang warna putih ini atau kemasan itu Ring kompresi dua-duanya ya Oke saya kira paham di bagian ini Dan untuk cara memposisikan di bagian top tema Para beladar semua itu ada di video kita sebelumnya Ya Cara merakit di bagian depan Bok silinder silahkan Atau cara merakit mesin motor ronda rep absolute itu ada di video kita sebelumnya Oke para beladar semua ini panjang untuk durasi waktunya Tapi mudah-mudahan ini ilmunya bisa bermanfaat Nah terus untuk di bagian templar atau pelatuk lab Itu gak ada masalah ya Kalau disini gak ada masalah Kalau ini biasanya di bagian templar atau pelatuk lab itu urusannya Tentang tenaga motor ya Yang dirubah-rubah Kalau di seluruh trepo Nah ini udah menggunakan Lahar ya Atau bearing bagus Oke Oke para beladar semua Nah ini untuk cara skirk labnya kita perlihatkan sekalian ya Mohon maaf Barangkali para beladar mau langsung di skirk lab Nah ini kita siapkan amril terlebih dahulu Nah disini ada yang halus ada yang kasar Ini bebas cara menggunakannya Kalau misalkan mau yang halus silahkan Mau yang kasar juga gak masalah ya Biasanya kalau misalkan kita gunakan yang kasar itu Di bagian ini yang benar-benar Ketebalannya ini masih tebal Biasanya kalau misalkan kita mengganti di bagian tab Nah itu kita gunakan yang kasar ya Tapi sekali lagi mau yang kasar atau yang halus gak masalah Kalau bagusnya sih kita gunakan yang kasar dulu Baru untuk menyelesaikannya kita gunakan yang halus Nah ini kita pasangkan amril sedikit di bagian bibir klepnya Kemudian kita pasangkan Nah ini kita sesuaikan Karena yang harus kita skirk atau kita skirk adalah di bagian klep yang in Nah ini yang lebih kecil ya Kalau yang besar ini nih Yang klep in Ini yang klepek maksudnya Yang kecil Nah selanjutnya yang harus kita siapkan adalah disini kita skirk klep secara manual Ini sengaja kita tidak menggunakan bor ya Nah kita gunakan selang dan obeng Oke Ini kita masukkan aja seperti ini Nah kemudian kita masukkan nanti di bawah Nah disini Nah disini ya Nah ini ada klepnya Ini dimasukkan seperti ini Oke Kemudian kita kasih jeda Atau jarak sedikit ya para brother semua Untuk menaikan dan menurunkan Klepnya Oke Nah ini kita jepit Nah kalau misalkan tidak ada ragu seperti ini Para brother semua bisa di rumah Dengan menggunakan Papan atau kursi apa aja Bebas yang penting ini bisa diam ya Nah caranya seperti ini Oke Kita tarik sedikit keluar Nah ini ada spasi Oke Nah cara kerjanya Oke kita pindah dulu sedikit kamera nih Kita susah ya Oke Nah cara kerjanya Oke Pas kan Pas ya Nah Ini kita putar ke arah kanan Satu arah Atau misalkan para brother semua mau ke arah kiri Tidak masalah Nah disini Kalau kita lihat di bagian klepnya Cara kerjanya nih Nah ini misalkan kita putar ke arah sebelah kanan Nah seperti ini Kita putar ke bawah Angkat ke bawah Putar Nah Kalau misalkan ke arah kiri Nah Tidak masalah seperti ini ya Jadi Diusahakan tidak boleh seperti ini Oke paham ya Nah ini terdengar suara kasar Nah biasanya Untuk menghasilkan sekiran atau sekuran klep yang benar-benar bagus Suara di bagian kasar ini nanti akan hilang Nah ini masih kasar ya Kemudian kita bisa gunakan bensin sedikit di bagian ini Oke Untuk mempermudah pekerjaan kita atau mempercepat juga ya Nah ini pastikan seperti ini Kalau para brother semua mau melihat di bagian tangannya Nah ini angkat Putar Angkat Putar Turun diputar ya Oke Oke Kalau misalkan muka arah kiri juga sama seperti ini Nanti setelah ini halus Kita akan coba cek ya Untuk sekiran klep itu bagus atau tidaknya Alias bocor atau tidaknya Nanti kita gunakan Dengan bensin cek disini Setelah halus nanti kita Perlihatkan kembali Karena kalau misalkan ini Kita Dipediakan ini lumayan durasinya panjang juga Nah untuk durasi sekir klep Biasanya Itu ada yang 5 menit Yang 10 menit Atau juga ada yang 20 menit ya Intinya di bagian Klepnya tidak bocor Dan suara kasar ini bisa hilang Oke semoga dapat dipahami Jadi tidak tergantung ya Untuk Durasi Skir klep Misalkan 15 menit Tidak seperti itu Ada yang 5 menit ada Ada yang 20 Atau juga ada yang 30 Oke mohon maaf kita Persingkat ya Ini kita Tidak di Perlihatkan Sampai halus nanti Setelah halus kita perlihatkan kembali Oke ini sudah Jadi ya Para brother semua Kita coba nih Kita putar Nah ini sangat halus Nah ini ada suara ngotok ya Nah ini suara ngotok Ini adalah Sentuhan antara bibir klep Yang tadi kita Kasih Amril dengan Tempat klepnya Nah Ini tidak ada suara kasar Sama sekali Ini bagus Nah biasanya Kalau misalkan Sudah halus seperti ini Nah ini Di bagian klep Itu tidak akan bocor Nah untuk Cara memastikan Di bagian ini Nanti kita akan Coba Bersihkan dulu ya Kita pastikan Kepada para brother semua Bahwa klep ini Tidak bocor Dan untuk Olia Apa Bensin yang kita gunakan Jangan satu kali ya Ketika Di bagian ini Tadi udah Kita coba Satu kali Dua kali Atau tiga kali Gak masalah Oke kita cukup Kita tarik Nah ini Kita langsung Cek ya Para brother semua Jangan lupa Untuk seal klepnya Tadi yang sudah Kita beritahukan Itu harus Diganti Mau tidak mau Untuk seal klepnya Kita ganti ya Nah ini Pastikan bersih Jangan sampai Tersisa Di bagian Amrilnya Oke Kita lap dulu Kemudian Kita langsung Cek nih Ini untuk Klep yang X Yang kecil Yang mengarah Ke bagian Kenal pot Untuk klep innya Juga sama Seperti itu Nah ini Kebetulan Tadi sudah Kita sekir Terlebih dahulu Oke Kita lap Kita coba Masukkan Sini Kita coba Putar Nah ini Harus enteng Seperti ini Oke ini Enteng Oke kita Coba lepas Dulu Ininya Nah Para brother semua Bisa dilihat Oke kita Kita coba Dikasih bensin Di bagian Kenal pot Lubang kenal pot Coba kita Lap dulu Bagian atasnya Nah ini Sambil kita putar Nah ini Bisa dilihat Di bagian Ujung ini Nah ini Tidak ada Rembesan Bensin Sama sekali ya Nah kalau Misalkan Sudah seperti ini Berarti Di bagian Klep ini Tidak bocor Nah ini Tidak ada Bensin yang Keluar Oke Ini sangat Jelas sekali ya Nah ini Bagus Berarti Cara Sekir Klepnya Sudah Maksimal ya Oke ini Kering Oke para Brother semua Jadi seperti itu Cara Sekir Atau Skir Klepnya Dan untuk Pergantian Silk Klep ini Tinggal Dipasang Aja Disini ya Saya kira Para Brother semua Tau lah Untuk Cara Pasang Ini Di bagian Silk Klep Tinggal Kita pasang Aja Ini cukup Kita Pasangkan Disini Tekan Nah Ini udah Pas ya Masuk Kemudian Yang satunya Juga sama Kalau untuk Merakit Di bagian Ini Itu Ada Juga Di Video Kita Sebelumnya Silahkan Dicek Ini Kita Pasangkan Dan Diusahakan Ketika Kita Melepas Di bagian Silk Klep Tidak Ada Yang Tersisa Untuk Silk Klep Ininya Nah Ini Kita Cukup Pasangkan Tekan Oke Ini Udah Bagus Kembali Kalau Misalkan Kita Coba Mau Dirakitkan Gak Masalah Oke Kita Rakitkan Aja Sekalian Oke Kita Pindah Dulu Kamera Sekalian Kita Pasangkan Templarnya Oke Ini Klep Yang Ek Yang Mengarah Ke Knall Port Kita Pasangkan Terlebih Dahulu Kemudian Kita Pasangkan Di bagian Pair Klep Ini Kita Pasangkan Terus Disini Ada Yang Namanya Kuku Klep Jangan Sampai Lupa Nah Ini Kalau kita Cek Di bagian Pair Klep Ini Posisi Yang Agak Rapat Itu Di bagian Bawah Ya Nah Ini Agak Rapat Bagian Bawah Oke Lagi Kita Jelaskan Ini Rapat Ini Renggang Ini Di bagian Bawah Yang Agak Rapat Kemudian Kita Pasangkan Cukup Kita Tekan Di bagian Ini Kita Gunakan Plasik Atau Apa Aja Bebas Ya Kita Tekan Kemudian Di bawah Kita Ganjal Nah Ini Kita Ganjal Kita Gunakan Apa Biar Di Bawah Ini Si Klep Nya Itu Menahan Kita Gunakan Tang Aja Seperti Ini Ini Pastikan Ada Perlawanan Misalkan Tidak Terganjal Nanti Kita Susah Untuk Memasang Di bagian Ini Kuku Klep Oke Kita Pasangkan Seperti Ini Sini Bisa Kita Gunakan Kunci 12 Sok Atau Kunci 12 T Ya Kita Contakan Perlahan Ini Cukup Ditekan Saja Ini Belum Menahan Ini Sudah Masuk Ya Para Brother Kita Pasangkan Di Pasangkan Di Bagian Pernya Ini Lurus Ya Biar Yang Satunya Juga Sama Seperti Itu Cara Pemasang Ini Kita Pasangkan Untuk Klep Yang In Yang Mengarah Ke Manipol Atau Karbu Selanjutnya Kita Pasangkan Untuk Per Nah Ini Per Klep Nah Ini Posisi Yang Agak Rapat Kita Pasangkan Di Bagian Bawah Ya Oke Ini Kuku Klep Jangan Sampai Lupa Juga Nah Ini Kuku Klep Jangan Sampai Lupa Kalau Kita Buka Ini Yang Ada Kancing Di Bagian Atas Kita Pasangkan Untuk Pemasangan Di Bagian Kuku Klep Untuk In Ek Bolak Balik Gak Masalah Ya Boleh Ini Mau Dipasangkan Ke Bagian Klep In Atau Ek Gak Masalah Ya Oke Caranya Sama Seperti Tadi Kita Tekan Di Bagian Ini Kalau Untuk Cara Melepas Ketika Ini Terpasang Tadi Cukup Kita Toko Atau Kita Pukul Dari Atas Dengan Selentak Ada Disini Misalkan Ini Pasti Akan Keluar Tanpa Diganjal Seperti Itu Kita Coba Tekan Ya Para Brother Semua Nah Ini Lepas Mohon Maaf Oke Kita Pasang Kembali Lepas Bersihkan Bersihkan Oke Kita Tahan Sambil Kita Tekan Terima Terima Pastikan Lurus Belum Masuk Kita Coba Tekan Kembali ini udah masuk keduanya oke nah kemudian kita pasangkan untuk templar atau pelatuk nah disini untuk bagian yang in itu ada kode huruf i nah ini ada iya ini adalah yang mengarah ke manipul kode ini berarti ini kalau kita lihat ke bagian ini yang mengarah ke manipul berarti nih berarti kita pasangnya seperti ini dia di bagian ini kalau misalkan kita susah nah nah kita bisa posisikan bebas ya nah ini ada lubang sedikit kita posisikan nantikan masuknya di sini nih ini untuk topnya seperti ini ya Nah ini ada tanda titik ini mengarah ke bagian depan garis ini bagian atas ini bagian bawah ini lurus dengan kedua ini nah seperti ini ya jadi ini lurus nih garisnya oke paham ini lurus ini lurus nah terus di sini ada KWW atau KWN lah ya nah ini ada tanda panah ini tanda panah mengarah ke bagian depan nah maksud saya tadi di bagian ini coakan ini atau lubang ini sedikit coakan ini kita pasang nanti di sini nah ini menandakan posisi posisi no kenar sebebas nah oke ini untuk mempermudah kita pemasangan nah ini posisi no kenar sebebas jadi sekali lagi ini menghadap ke depan dan top di bagian gigi sindrik itu seperti barusan ya caranya seperti ini lurus oke kemudian kita pasangkan di bagian ini nah ini jangan sampai kebalik nah ini biasanya baut 10 ya tapi di sini kita gunakan obeng kalau pakai baut 10 enak kemudian kita sesuaikan untuk lubang ininya nih nanti kita kencangin di bagian ini kayak paham ya seperti itu kalau di bagian ini kita lihat nah ini ada deratnya ya oke yang in berarti ini kita pasangkan coba kita lihat lagi jangan sampai salah nah ini ada deratnya ini bagian atas ya kita juga ini bagian atas nggak masalah bolak-balik kita cukup seperti ini kita pasangkan ini kita coba dorong aja oke nah ini bisa masuk untuk setelan krep kita bisa setel di angka 0,10 atau 0,8 ya 0,8 untuk in atau weknya nah untuk templar atau platuk yang bagian eh mengarah ke apa namanya ke bagian ini kenal pot nah disini ada kode 29 eh 23 mohon maaf nah ini kita pasangkan langsung caranya sama seperti tadi berarti ini menghadap ke bagian ini terus ini juga sama nah ini ada yang deratnya di bagian luar kita posisikan oke ini bagian atas atau ini bagian atas bolak-balik nggak masalah karena disini ada bau pengencangnya ya ini kita posisikan sekali lagi ini mengarah ke depan nih coakan ini ini sebetulnya untuk mempermudah kita ya oke kita paskan seperti ini ini kita coba masukkan nah ini udah masuk oke oke dan untuk apa namanya bau pengunci ini jangan sampai lupa ya ini kita tekan dari sini kita coba luruskan nah ini para berada semua oke kita paskan aja yang satu kemudian yang satunya juga sama ya ini kita luruskan aja disesuaikan nah kalau misalkan bau yang dua ini nih tidak terpasang nanti templar atau platuk klepnya itu pasti terlepas oke kita gunakan kunci 8 oke setelah ini kita langsung rakitkan ke motornya dan kita pastikan bahwa motor ini tidak keluar asap di bagian kenal pot ya oke dan jangan lupa ya para berada semua semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua oke mohon maaf untuk cara pemasangan di bagian blok silinder dan ini itu tidak kita videokan untuk mempersihkan durasi waktu itu terlalu para berada semua udah tahu ya udah paham nah untuk cara mempersihkan top tema di bagian ini nah ini lurus mengarah ke bagian depan ini ke bagian bawah ini tanda panah ini mengarah ke arah depan terus di bagian ini ada coakan ada plat nah ini ke dalam sedikit ini bagian dalam ini di bagian luarnya yang ini kita posisikan pas nanti disini nah pas masuk di lubang yang ini di coakan kenas nah seperti ini ini posisi top ya dengan syarat di bagian top magnet itu ada huruf tanda T kita paskan di tanda T nya itu menandakan piston berada di depan intinya piston ini harus berada di depan seperti itu oke kita pasangkan dulu nih oke para berada semua kita akan coba style untuk di bagian baut angin nah ini di bagian baut angin sebagai pengatur BBM seberapa banyak ya nah semakin ke dalam untuk karbu konvensional ini semakin boros dan semakin keluar itu semakin irit kalau misalkan untuk karbunya yang tipe pakum seperti motoron David karbu, pariokarbu, yamaamio, atau satrapu semakin baut angin ini ke dalam itu semakin irit dan kebalikannya semakin irit semakin keluar itu semakin boros karena ini pun apa konvensional ya untuk tipe karburatornya seperti karburator suprapit dan sejenisnya termasuk yama pegajet air jupiter Z sama air hacking ya oke kita coba dulu ya ini kita putar ke arah sebelah kanan kita kasih mentok dulu oke dua putaran tiga nah ini mentok oke kita coba tarik keluar ini diusahakan para brother semua tergantung spek mesin oke kita coba hitung dari sini nah ini setengah satu satu setengah dua dua setengah nah kalau tipe motor yang standar untuk setelan angin dua setengah itu sudah normal ya seperti itu kalau misalkan ini untuk motor standar tapi untuk operasinya 125 kita cari aman ya karena untuk mesin ini pasti akan cepat panas dan memerlukan BBM atau bensin yang mungkin terlalu apa perlu bensin yang agak banyak juga jadi kita posisikan di 1,5 putaran setelah mentok aja ya nah kalau misalkan nah kalau misalkan di karbu ini belum di otak atik ini tetap aman maksudnya tidak terlalu boros oke ini mentok kita hitung nah ini setengah ya 1 1 1,5 untuk langsam kita sesuaikan nah ini oke kita coba tarik dulu keluar untuk setelan langsam ini semakin ke dalam ini semakin besar di RPMnya semakin keluar ini semakin tidak ada RPMnya ini ini kurang dalam ini udah pas ya setelan karbonya kalau misalkan mau di 2,5 itu tidak masalah tapi kita cari aman karena di bagian borengan ini sudah oversize 125 ya nah ini untuk di bagian kenalpot para blader semua bisa dilihat oke kenalpot aman ya kita perdekat diusahakan untuk motor yang baru oversize itu jangan di geber-geber atau dipantek ya oke kita cari aman karena untuk piston dan bloknya itu masih serat nah ini aman ya oke para brader semua barangkali seperti itu cara mengatasi dan penyebabnya ya di tipe motor Honda Absolute Repos 110 apa Honda Absolute Repos 110 terus motornya Honda Blade ya dan motor-motor yang lainnya sebetulnya sama seperti itu kasusnya oke jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya semoga channel ini bisa semakin bermanfaat ilmu nya bagi kita semua selamat malam dan salam otomotif mohon maaf kita sampai kerja malam ini oke selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya selamat mencoba ya